Ini perempatan ke diri dan ke kubu anyar Suasana plong banget Yang biasanya macet banget Tapi ini benar-benar plong Jadi benar-benar sepi banget Terus sekarang kita lanjut ke Kartika Plaza Nah ini kita ke Kartika Plaza Ini juga biasanya macet sampai di depannya Lipo Ngoboto Tapi ini benar-benar long banget Gak ada kendaraan Dan orang turis-turis juga gak ada lewat jalan Biasanya rame banyak turis-turis yang jalan Ini benar-benar gak ada sama sekali Ini biasanya ada venue sore-sore gini Biasanya ada live music Dan rame Lihat Sepi Sepi banget Oh my god Nah ini kita udah mau sampai di depannya Bintang Kuta Hotel Nah ini juga sepi Ini biasanya rame Apalagi ini Nah dan lihat juga itu kamarnya Gak ada lampu yang nyala Benar-benar Benar-benar sepi Dan ini sekarang malam minggu Ini jam 8 Dan beli gak ada Masuk ke mal Karena emang Imbauan dari pemerintah Jadi hindari Jadi kita cuman Jadi beli cuma Dari mobil Pengen lihat suasana Bali Di malam minggu Ini Arsof-Arsof pinggir Jalan 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 Kartika Plaza Itu benar-benar Sepi Bisa dibilang Gak ada pengunjungnya Biasanya ada aja Tamu-tamu yang Nawar Belanja Kayak gitu Ini Kartika Plaza Hotel Nah ini kita udah sampai Depannya Discovery Mall Mal Kuta Discovery Mall Kartika Plaza Sepi banget Kita lihat di tangga ini Biasanya banyak yang duduk-duduk Lama sekali Gak ada yang duduk-duduk Nah itu apalagi Itu biasanya penuh orang duduk-duduk Di sana Apalagi malam minggu Hari biasa aja Weekday saja Biasanya ramai banget Ini malam minggu kayak gitu Ini water boom Sepi banget Ini selalu Jalan ini selalu ramai banget Gak pagi siang malam Apalagi Malam minggu Ini sekarang Benar-benar sepi Oke kita sekarang lanjut Ke arahnya Beach Wall Pantai Kuta Terus ini di Kuta Paradiso Hotel Nah ini stadium cafe Oh bukan depan Ini stadium cafe Biasanya rame banget Ini ada sih beberapa tamu Nah jalan ini biasanya rame banget Dan ya seperti ini sekarang Terus biasanya juga macet banget disini Terus biasanya juga macet banget disini Tapi sekarang plong Jalannya enak Enak pagi ya tengah-tengah Ini biasanya rame banget ya Tapi sekarang kayak gini Sepi Ini depan matahari Tempat matahari sepi banget Oh my god ini jalan kosong banget Sekarang kita lanjut ke Pantai Kuta Nah ini ntar kita coba lihat ke arah legian Seperti apa Apakah rame Atau sepi Atau sedang-sedang aja Nah ini kita arah ke Pantai Kuta Ini malam minggu jalan gak pernah Seplong ini ya harusnya Tapi sekarang bener-bener kita bisa Kecepatan lebih Dari biasanya Grand Inakuta Ini dia Kita udah sampai di Pantai Kuta Dan Tidak ada Orang sama sekali Terus jalan ini Sekarang kita udah sampai Hard Rock Ini Hard Rock Cafe Biasanya ada aja Yang selfie-selfie Foto-foto disini Tapi gak ada orang sama sekali Terus juga beberapa hotel Restoran Itu juga Mereka pada renovasi Karena emang lagi Low Session banget Ini Hard Rock Hotel Sepi banget Nah ini jalanan Tempat parkir Biasanya Full penuh Ini bisa kosong kayak gitu Wah sepi banget ya The Kuta Beach Heritage Wah sepinya MacD MacD biasanya rame banget Ada beberapa tamu Cuman ini yang sepi Apu Pakir motor juga Dikit banget Yang parkir Proce Vivo Beberapa aja ada Nah kita sekarang udah sampai di Beachwalk Lihat Seraton Dari depan ada satu kamar yang Yang nyala Gak tau ya Nah ini dia Beachwalk Wah sepi banget Ini harusnya rame banget Apalagi weekend Malem minggu Starbuck Sepi banget Biasanya rame banget Oh my god Ini biasanya banyak yang selfie-selfie Sini sekarang gak ada Sama sekali Oh sepinya Oh my god Sepi banget Seli banget ya Kita doa sama-sama Biar Ini bisa Cepat Berlalu Dan Pulih kembali Seperti sediakala Kita bisa beraktivitas Seperti kayak biasa Dan Perekonomian juga Normal lagi Kayak Seperti biasanya Ini Sekarang kita udah sampai Depannya Di stun Terus Tapi di sebelah sini Emang Gak begitu rame sih Tapi ini bener-bener Jadi yang tambah Parah banget Sepinya Biasanya juga disini Full ada Mobil parkir Dan ini Pullman Hotel Ini Pullman Eh tapi lumayan Loh banyak yang Nyala lampu kamarnya Itu Eh bukan sih Balkon aja Itu nyala Sepi juga Gila Pullman Hotel Astaga Ini kita udah Mau arah ke Arah ke Seminyak Legian Cuman kita Coba lihat Di Legian Kita mau ke Seminyak gak Mau lihat Seminyak Boleh Kita Arah ke Seminyak Dulu Seminyak tuh Malam minggu ini Suka macet Dan rame banget Pastinya Sama si Asepi Nah ini jalan ini Biasanya Rame banget Ini jalan Apa sih Jalan Melasti Jalan Melasti Oh iya Jalan Melasti Street Legian Ini sekarang Sepi kayak gini Masih ada sih Beberapa tamu Masih ada aja Yang Jalan-jalan Nah itu Kelegian Nanti kita coba Lihat kelegian Merkir Hotel Sekarang kita Kearah Seminyak Oh Sepinya Ini ada Jam segini Udah banyak Yang tutup Harusnya Ini masih Banyak Yang buka Ini karena Ini masih Jam 8 Tuh Udah pada Tutup Tapi emang R-Shop Di sini Di Seminyak Dan di Legian Beberapa hari Kemarin Sempat lewat Dan itu Udah banyak Yang tutup Karena emang Sepi banget Dan bukan Harusnya Ada juga Hotel Yang emang Udah tutup Ini Persimpangan Horizons Seminyak Terus itu Ke Nakula Itu biasanya Rame Macem Dan Sekarang Sepi Bintang Bintang Seminyak Bintang Sepi banget Oh Itu udah Dibongkar Bintang 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 Bakaran Oh iya Oh iya Bapakarannya Oh Sepia Itu ada Tamut Tapi dia Kayaknya Expat Sih Ini Kawasan Legian Jalan Apa sih Ini Tiana Pura Ya Kawasan Tiana Pura Juga Sepi Nah Ini Kita udah Mau Tembus Sunset Point Itu Udah Ke Kiri Itu Arah Ke Oberoi Kita mau ke Oberoi Dulu Nggak Masa ya Karena kita Nggak pernah Ke arah Oberoi Karena Disini Di Oberoi Itu Kawasannya Tamu-tamu Buli Banyak Kesana Dan Ini Arah Keseminya Kerobokan Ini Arah Kerobokan Dan Ini Juga Jalanan Ini Selalu Macet Nggak Pagi Siang Malam Kita Sekarang Arah Ke Lio Square Persimpangan Lio Square Nah Ini Kita Udah Mau Sampai Di Persimpangan Lio Square Ini Biasanya Lame Malam Malam Tadi Kita Dari Kute Ke Lio Square Itu Dari Kute Kita Berangkat Jam 8 Terus Sampai Lio Square Itu Jam 8 Lebih 10 Jadi Kita Dari Kute Ke Lio Square Itu Cuma 10 Menit Dan Itu Kita Kecepatan Kira Kira 40 Kilometer Per Jam Terus 40 30 Kecepatan Itu Dan Ini Benar-benar Rekor Kita Bisa Sampai Sini Dalam Waktu 10 Menit Apalagi Ini Weekend Dan Masih Jam 8 Masih Lagi Rame Rame Dan Ini Benar Benar Bisa Dibilang Sepi Banget Nah Ini Starbuck Dewata Sepi Banget Wah Ini Tidak Ada Kendaraan Yang Biasanya Kita Udah Antri Dari Beberapa Meter Dari Jembatan Ini Benar-benar Long Banget Sekarang Kita Ambil Kanan Kita Ke Dewi Sri Terus Kita Lanjut Ke Legian Kenagulah Ini Dewi Sri Di Dewi Sri Masih Ada Beberapa Kendaraan Orang-orang Leo Jalan Juga Cuman Ini Kategori Sepi Banget Ini Kita Udah Sampai Di Ujung Dewi Sri Mau Ke Central Park Ini Juga Sepi Banget Terus Sekarang Kita Ambil Kanan Kita Lihat Legian Seperti Apa Awas Gak boleh Kiri Oh Ya Sorry Itu Muka Kuta Ke Raya Kuta Tapi Gak Boleh Kita Mobil Kesana Nah Ini Kita Ke Legian Ke Hutan Sepi Ini Kalau Kanan Kita Arah Ke Seminyak Tapi Kita Ambil Yang Ke Kiri Wow Plong Banget Biasanya Malem Minggu Di Jalan Ini Ini Sudah Macet Banget Tapi Ini Sekarang Bener Bener Plong Ada Sibule Masih Jalan Jalan Tamu Hasinya Juga Masih Ada Berapa Persen Ya Ini Tamunya Kira Kira Ya Kayaknya Dua Persen An Gitu Ya Biasanya Ya Tapi Ini Udah Macem Sih Ternyata Di depan Ada Yang Berhenti Ini Dia Legian Jalan Legian Legian Pull&Bark Ini Ini Baru Buka Ini Baru Oh Ya Diskotip Club Ya Hotel 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 Baru Buka Nashi Bali Ini Juga Masih Ada Gule Terus Ini Masih Ada Gule Ini Ini Yang Karyan Karyawan Sini Ini Harsop Nya Juga Ada Beberapa Yang Udah Tutup Juga Masih Ada Bule Sampai Ini Di depan Ini Kita Udah Mau Sampai Di Apa Namanya Sky Garden Eh Masih Lumayan Sih Masih Agak Kedepan Lagi Tuh Sepi Banget Biasanya Deket Deket Legian Ini Udah Banyak Tamu Bule Asia Yang Jalan Jalan Disini Tapi Sekarang Ini Gak Ada Sama Sekali Tuh Toko Toko Arsop Arsop Juga Sepi Banget Ada Tamu Satu Bule Tuh Ada Yang Udah Tutup Tutup Banyak Ini Juga Udah Tutup Ini Tutup Juga Banyak Udah Tutup Nah Ini Kita Udah Sampai Legian Maksudnya Udah Sampai Di Sky Garden Daerah Sky Garden Bombali Nah Ini Harusnya Rame Banget Ini Jams Setengah Sembilan Tapi Lihat Sepi Banget Banget Disini Juga Arusnya Penuh Orang Kumpul Foto Tapi Benar Benar Gak Ada Sama Sekali Ini Juga Oh My God Ini Sepi Banget Ini Juga Biasanya Musik Udah Menggelegar Dan Tamu Rame Tapi Gak Ada Ini Juga VVIP VIP Ini Gak Ada Namunya Tapi Kalau Sky Garden Emang Udah Tutup Ya Nah Ini Juga Oh my God Ini Harusnya Rame Loh Sekarang Udah Tutup Sekarang Tutup Ini Juga Gak Ada Tamunya Swingshot Astaga G4 Hotel Sepi Legian Tumben 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 Legian Sepi Gini Gini Ini Kok Macet Ya Kayaknya Ada Yang Berhenti Sih Karena Disini Jarang Macet Lewat Sky Garden Itu Udah Plong Sih Biasanya Nah Ini Juga Ini Apa Sih Ini Biasanya Rame Banget Tapi Udah Gak Ada Tamu Sama Sekali Ini Juga Gak Ada Tamu Sama Sekali Biasanya Ada Yang Ngedance Ini Pedis Pub Pedis Juga Gak Ada Tamunya Tuh Sama Sekali Gak Ada Tamunya Tapi Jam Segini Tapi Harusnya Mas Udah Ada Sih Rame Jam Segini Tapi Ini Gak Gak Ini Lexi Ini Lexi Lexi Sepi Astaga Disini Emang Agak Sepi Sih Harusnya Tapi Gak Sesepi Ini Juga Ini Bener Bener Sepi Legian Oh Ya Ini Satu Lagi Ini Dari Pantai Kuta Ke Raya Kuta Ini Sepi Banget Tuh Kan Biasanya Udah Banyak Mobil Parkir Orang Jalan Jalan Nyari Makanan Disini Kosong Sama Sekali Kita Lihat Budayu 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 Oh Gak Jualan Oke Tuh Kan Sepi Banget Terus Sekarang Ini Kita Udah Arah Ke Joger Arah Ke Tuban Daerah Tuban Itu Banyak Culiner Disana Dan Selalu Rame Kita Belal 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 Kiri Hard Dis Tutup Mana Hard Sudah Belal Belain Buka Mau Makan Ya Ini Kita Udah Sampai Tuban Nah Ini Biasanya Nasi Pedas Bu Andika Ini Rame Tidak Tidak Ada Tampu Sama Sekali Inilah Tuban Saat Ini Benar Benar Sepi So Guys Jadi Telah Video Beli Untuk Update Terkini Untuk Daerah Kutel Lagian Seminyak Mudah Mudahan Kita Doa Bareng Semoga Masalah Ini Cepat Berakhir Dan Semuanya Kembali Normal Seperti Sedia Kalah Kita Bisa Beraktifitas Lagi Kumpul Sama Teman Teman Lagi Terus Bisa Kerja Lagi Terus Tempat Tempat Usaha Kita Kerja Juga Pulih Lagi Jadi Benar Benar Kita Harapkan Yang Terbaik So Terima kasih Bapak kalian Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Buat Dukung Channel Bikasa Krishna Dengan Jarak Klik Subscribe Youtube Channel Bikasa Krishna Thank you For Watching This Video And I Love You All Guys Bye Bye Bye